Saya gak mau ngomong 4 ekor deh Kalau kayak gitu Jadi gak ada kutuah kelas dong ya Eh Mbak Vivi kenapa gak ngerjain tugas yang itu Mbak Caca Kenapa Mbaknya gak kasih tau ya Bukan tugas yang Jadi tugas yang itu gak bisa dikerjain ya Tugas yang kita English Morphous Intex Oke deh Kita lanjut lah Harusnya Mbaknya pake Mbaknya pake tree kali ya Oh oke 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 baiklah Mbak Bener Gak tau juga sih Email Aduh Iya bener FB paling muda daripada yang lain Karena lain Indonesia gak gitu pake Oh iya Berarti Mbak Berarti Mbak Vivi di Indonesia bagian mana mungkin ya Oh oke Oke Komen kasih lah ya Kita Mulai Supaya lebih cepat lebih baik Oke ini Iya Oke Kali ini sebenernya kita bahasnya Ada Ada tiga yang sebenernya hampir sama babnya Karena ini kan sampai bab sepuluh ya Kalau gak salah Dan ada tiga yang hampir sama Itu ada penerjemahan cerita horor anak Penerjemahan cerita horor remaja Sama penerjemahan cerita mengerikan Enggak enggak Ini kita cerita yang horor dulu Mbak Jadi Ini chapter enam Chapter enam ya sekarang Penerjemahan cerita horor Setelah chapter tujunya Penerjemahan cerita horor remaja Oke Dan Chapter sembilan Itu penerjemahan cerita mengerikan Ingatan saya Bagus ya Nambung dulu saya gak ada Oke Gak misteri ya Baiklah Baik Jadi kita hari ini bicara tentang mistis Jadi tolong tahan nafas Lihat ke belakang Kira-kira ada orang atau tidak Oke 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 Pernah lihat gambar seperti ini Pernah Dimana Waduh Coba diperbesar Mbak Yang lainnya gak Eh Iya buku-buku Ada Eh Mbak Mini gak bisa lihat Mbak ya Oh Saya kirim deh Saya kirim Kenapa selalu aja-saja ada yang Ya Ya terus Nah Oke Yang Mbak Mini belum Mbak Mini gak bisa lihat Mbak ya Eh Itu ada Mbak Suar Mini kok Udah loh Ya bener Saya kirim di Facebook Mbak Yuk Belum dijawab pertanyaan saya Dijawab pertanyaan saya Dimana dilihat seperti itu Saya tanya Pernah Pernah Disney Udah pernah baca buku yang seperti itu Aduh Di jalan dimana Ini bener-bener Ngawur Ini bener-bener ngawur Ini bener-bener Ini bener-bener Oke Yang gak bisa lihat Boleh lihat Ya Sudah-sudah-sudah Scooby-Doo ya Oke Yang gak bisa lihat Boleh lihat dari FB ya Mbak Udah saya kirim PDF-nya Oke Nah Buku yang pertama Yang orange itu adalah Buku Ghostbombs Nah Itu Transletan dari Bahasa Inggris Nah itu Dulunya sangat terkenal Cuma sekarang Tidak begitu lagi Dan cerita kedua Ini gambar yang paling sering ada Dimana-mana ya Bener di Scooby-Doo ada Terus juga cerita kartun Memang ada Kartun yang mengerikan Ya That's good Jadi masa kecil Mbaknya gak suram ya Oke Kita Sudah Oke Karena saya gak mau hari ini Ada yang ngantuk lagi Oke 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 Jadi Yang perlu diingat Ketika Menerjemahkan Cerita horror Terkhusus untuk cerita horror anak ini dulu Fokus dulu ke cerita horror anak Jadi Don't scare exactly Jadi jangan terlalu berlebihan Menakut-nakuti Jadi Kalau misalnya Cerita horrornya terlalu seram Mungkin tingkat keseramannya bisa diturunkan Ya Karena memang Kalau misalnya Ada Kayak pembunuhan Atau misalnya Kayak mutilasi Seperti itu Kita bisa ubah kalimatnya Oke Jadi lebih halus Dan Yang kedua adalah Filter the words That make the readers Feel disgusting And to scare Jadi Saring Beberapa kata yang mungkin Ya Pilih kata Diction ya Pilihan kata Pakai Kata-kata yang Jangan membuat Anak-anak jadi Memuntah gitu Membacanya Disgustin jijik Atau apa Dan The third one is Make the story a fantasy Not scary story Jadi buat kayak Hayalan Jadi kayak misalnya Harry Potter Nah Jadi mungkin Lebih ke fantasinya Kalau Mbak-mbaknya Makanya saya bilang Kalau mbaknya pernah baca Ghostbump Itu lebih ke remaja Tapi kalau yang di sebelah Satu lagi Yang tadi gambar Gambar yang orange Itu lebih ke anak-anak Yang orange Yang pink Lebih ke remaja Yang orange Lebih ke anak-anak Nah kalau di Ghostbump Itu Dia ceritanya Lebih Berlebihan Jadi misalnya Darah memang tumpah Benar cerita-ceritakan Yang menjijikan pun Ditampilkan Tapi kalau misalnya Buku-buku anak Yang Untuk Anak kecil Usahakan Tidak Terlalu berlebihan Menakuti Oke And the last part Is use some words That are easy to understand Jadi Ini sama dengan novel anak Kemarin yang sudah kita bicarakan Gunakan beberapa kata Yang mudah untuk dimengerti And then Okay We have a warming up here Because I don't want you to fall asleep Okay So the first one is Ghost What is Ghost? Huntu Very good So There are some There are five terms here That may be The Ghost Doesn't mean Huntu So So For the first one What is Ghost Town? Ghost Town What is Ghost Town? Yeah Very good Kota Kota mati Atau kota yang berhantu And then The other The second Ghost Like Ghost Like What is Ada orang kah? Semakin cepat Semakin bagus Ghost Like Angker Angker Yang lain Yang lain Ini kayak main quiz Yang lain Yang lain Ini coba Ya Angker Angker Seram That's right Ghost Like Jangan diartikan Dengan Seperti hantu Tapi Ghost Like Lebih keseram Okay Blood Stain Berlumuran Darah Yes Atau dia bisa kebekas Lumuran Darah Bekasnya Blood Thirsty He died before his time Mati sebelum mati Waktunya Kata yang lain Boleh diingin Disempurnakan Atau bisa dibilang Mati Mati muda Okay Jadi ini kayak Hiasan And then the second Is Spirit What is Spirit? Semangat Yang lain Arti Spirit Selain Semangat Nah kalau misalnya Di dalam Horror Buku Horror Spirit itu bukan Semangat Tapi Bukan Tapi Roh Atau arwah Mbak Sunar sih Bilang roh Jadi arwah Jadi jangan salah Menerjemahkan Okay Okay The first one Is the spirit Is willing But the flesh Is weak The spirit Is willing But the flesh Is weak Stay Anyone To try What is that? What's the meaning? Rohnya dikerbankan Spirit Di sini Artinya apa? Roh Bikin roh Ya Atau Nah di sini Flash Diartikan Just money Flash itu Artinya Daging Tapi di sini Flash Just money Berarti Spirit Diartikan Rohani Rohani No Spirit 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 Spiritnya rohani Flashnya Just money Jadi apa? Nia Ragu Nyawanya masih sanggup Namun raganya masih lemah Dia gak ada bilang orang sih mbak Jadi gak bisa pakenya Jangan Jangan pake Jangan Jangan pakenya Karena di sini Bukan orang Dia lebih kepada Kias Rohani Rohaninya yang kuat Just money Berkemauan Berkemauan besar Tapi dagingnya Jadi rohaninya gak usah diartikan Juga boleh Berkemauan besar Tapi Just money Lemah Oke How about Spirit of a dead person Roh dari orang yang meninggal Atau Atau Rogen tayangan Arwah 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 mbak E Arwah Arwah Iya Ini gak ada berkem tayangan Di sini Tolong And then The third is Yang ketiga Iya bener Wajar Wajar Selanjutnya To believe In spirit Arwah Atau Arwah Orang mati Gitu boleh Atau Roh Orang mati Tapi Biasanya dibilang Arwah aja Arwah juga Sudah tahu kan Berarti itu Iya Gak mungkin Arwah orang hidup Percaya pada Atau Atau Diartikan dengan Makhluk Halus Iya Jadi spirit Ini banyak artinya Tadi spirit Ada yang rohani Spirit Artinya Arwah Atau roh Ini Artinya Setelah itu Makhluk halus How about The spirit word Gimana The spirit word Alam Alam mistik Atau dunia lain Iya Jadi spirit Disini Diartikan banyak Empat Empatnya Beda Artinya Jadi Sesuaikan dengan Kata-kata Sesuaikan dengan Culture Oke Next We go to The Oke Sebenarnya di chapter 6 Ada 2 cerita Dan Cerita pertama Saya rasa fine Karena dia Men-transitnya dengan Bagus Menurut saya Udah cukup Oke Dan Beberapa Dan saya Mbaknya udah bisa Ngerti untuk Transitian pertama Transitian kedua Ada yang Spesial Karena dia Pake bahasa Benar-benar bahasa Sehari-hari Jadi You can learn How to Transit that Mbaknya bisa Belajar Bagaimana Menerjemahkan Dengan Menggunakan Bahasa Sari-hari Sehingga Anak-anak Juga Bisa Mengerti Kayak You seem to be In a Bad mood Jadi dia Nggak bilang Mood yang Buruk Atau mood Nggak bagus Tapi dia Langsung bilang Betek Kamu kayaknya Lagi betek Right So And then Use Sim Halaman Good question Cerita yang kedua Yang pasti Cerita kedua Bukan cerita yang pertama Cerita kedua Terus Ada A little further On He Matt Joe Apa mbak Yang pasti bukan Tentang Bibi Bibi Yang satu lagi Tentang Ya harusnya Setelah itu Boleh lihat Yang ada Pokoknya Lihat Titlenya A little further On He Matt Joe Oke Nah disitu Disitu dia Yang paling kita Tekan Adalah Waktu dia ngomong You seem to be In a bad mood Jadi dia Translate nya dengan Kata betek Dia tidak Translate dengan Mood yang buruk Atau Bagaimana Jadi mbaknya Harus Melihat ke Culture Melihat ke Bagaimana Mbaknya Kalau ngomong Seperti itu Jadi kalau Percakapan Anggap aja Mbaknya Lagi Berbicara Oke And then next Ini Udah ketemu Halaman yang ini How right You are How right You are And the next slide How right You are Said Peter Nah ini Dibilangnya Seger benar Kamu Jadi bisa Seger benar Kamu Atau kamu Seger benar It's okay Jadi kata Dia pakenya Right Disini kan Harusnya benar Ya Tapi dia Menerjemahkannya Dengan bagus Dengan seger Dan Seger From the moment I got up This morning I felt The day was wrong Ada yang Nggak beres Dengan ku Jadi dia Nggak bilang Aku rasa Hariku buruk Dia Nggak bilang Seperti itu Jadi novel Jangan terlalu kaku Kalau untuk novel Oke Setiap waktu Tadi pagi Kayaknya Ada yang Nggak beres Dia pakai Kayaknya Jangan pakai Sepertinya Kalau sepertinya Itu terlalu baku Jadi usahakan Pakai kayaknya And then Joe Nah This one I think Miss type Karena namanya Kan selesai J and O J don't O But Here in text Sasaran Just mention About G O E Oke And then Joe Bertanya Oke See Joe Said Joe said And then Questioning D Nah Itu kan ada dua Joe berkata Dan bertanya Jadi Kalau di Indonesia Kan terlalu berbehan Berkata Bertanya lagi Jadi satu aja Joe bertanya Jadi satu Atau Joe berkata It's okay You just choose one Then But Because this is a question So It's better you choose Bertanya Joe bertanya Masa sih Really Bener Nah Seperti itu juga boleh ya Jadi Lebih kreatif Nggak perlu yang Masa sih Ikutin ini Atau Boleh yang lain Oke What on the earth Happened to you Oke Emangnya kamu kenapa Boleh Enggak usah pakai Aduhnya juga boleh Atau Kamu kenapa Enggak usah pakai Emangnya juga boleh Yang pasti Maknanya tetap sama And then Oke How about this I'm not afraid of the Cemetery It's the Mystery 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 Ayo mystery Kok mystery What ayo Apa itu Ya good Terus gimana 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 Ada yang Yang ngerti Maksudnya Sebelum Saya jawab Jangan ikuti Aku Dia bilang berarti Yang mantu Itu Hantu Jangan ikuti Aku Jelangkung Jelangkung Terus Aku Tidak takut Kuburan Ya Kok banyak Udah buat Tanya lagi Hantu Hantu Jangan ikuti Aku Yang lain Gimana I know Okay What's Narsi How about that You want to Try Belum ada yang Pas nih Belum ada yang Mendekati Gimana Somebody Want to Try Itu yang Di atas Boleh ya Udah sama Bener Aku Tidak takut Kuburan Itu Hanyalah Sebuah Tempat Hantu Nggak Akan Mengikut Aku Oke Almost Udah Udah Nyerah Mau ikuti Bu Dia Nggak Follow Memang Dia Nggak Punya Twitter Jadi Nggak Follow Oke Jangan Ganggu Aku Gimana Jangan Ganggu Aku Dimananya Oke Jangan terlalu Kaku Mengartikannya Mbak Nah Kalau yang di atas Benar ya Aku tidak Takut Kuburan Atau Aku tidak Takut Dengan Kuburan Oke Setelah itu Dibuat Itu Itu kan Hanya Sebuah Tempat Hantu Hantu Nggak Mungkin Mengikut Tiku Oke Oh Bulat Oke Lanjut I I Enter Untuk Elevator And Push Button For My Floor As The Doors Close I Feel A Hand Cover My Mouth So So Tum Oh ya menyekap Oke yang belum mencoba kalau bisa yang coba ayo coba 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 Mbak Smarty you can try Mbak Yuli juga Mbak Cosma belum datang ya saya Oke Mbak kenal itu tubuh Mbak Ayo menemukan kata yang tepat untuk cover Menyekap Oke Ayo yang belum nyoba udah Menyerah Yang mana sih yang bener Mbak Satu aja pilih Menyekap Oke 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 Oke